Kalian pernah denger gak sih cerita tentang seorang ratu Inggris yang terkenal dengan kecerdasannya dan juga kecantikannya gitu. Sampai banyak banget orang tuh yang kagum sama dia. Bahkan raja itu tuh sampe menceraikan istrinya biar bisa bersama dia. Tapi akhir hidupnya tuh sangat naas. Karena dia meninggal dengan akhirnya kepalanya itu dipenggal oleh raja yang tadinya mengaguminya. Selamat datang kembali di Touch Offers. Hari ini kita akan membahas tentang Anna Boleyn. Kalau ada filmnya itu yang The Other Boleyn Girl itu. Dan saya dari perkakas disini. Terus saya sudah melakukan research Anna Boleyn ini tuh ternyata dia mengikuti fashion juga jaman dulu. Jadi selain dia cantik, cerdas, dia juga fashionable gitu ya. Tapi kalau untuk makeup looknya mohon maaf nih. No makeup makeup banget nih. Kayak nyaris tidak ada makeupnya gitu kan. Nah, aku melihat ada trend di tahun 2023 ini yang menyerupai makeup looknya Anna Boleyn. Yaitu strawberry makeup. Kalian udah pada tau belum sih tentang strawberry makeup? Nih, strawberry makeup kayak gini. Ada di Instagram ya, foto ya. Aku gak tau siapa yang mau mulai ini. Tapi aku taunya itu semua orang heboh strawberry makeup ini dari Hailey Bieber. Pas aku perhatiin, kayak intinya blush yang super merah, lipstick yang juga kayak merah gitu. Terus mukanya natural aja makeupnya. Itu persis banget kayak makeup di jaman Anna Boleyn, gak sih? Jadi hari ini kita akan ngobrolin tentang Anna Boleyn sambil recreating strawberry makeup. Oke? Mari kita mulai! Kita akan pakai anti cakey primer MOP, biar kulitnya semakin glowing dan terlihat seperti ratu pada jaman dahulu kala. By the way, tau gak sih Anna Boleyn ini lahirnya tahun 15. Ya ampun, kita masih, ya ampun, masih-masih ruh ya, belum ditiup tuh kayaknya tahun 1501 atau 1507. Jadi gak ada yang tau pasti dia lahirnya kapan. Yang jelas around tahun segitu. Dan bapaknya itu tuh seorang diplomat namanya Thomas Boleyn. Jadi dia juga, dia sering dicirim kayak buat misi-misi ke luar negeri gitu loh sama Raja Henry ke-7 dari Inggris. Karena emang bapaknya ini juga pinter, jadi emang, apa namanya, udah gitu ibunya Anna Boleyn ini tuh dari keluarga bangsawan yang terpandang. Jadi udah pinter, cantik, keluarga bangsawan terpandang. Merti gak sih kayak, kayaknya perfect life banget gitu kan. Perfect life until Anna nih, anak ketiga, anak terakhir dari ketiga bersaudara. Kakak pertamanya namanya Mary, yang kedua George, dan dia yang terakhir ya. Nah, sampe akhirnya mereka tuh dikirim sama bapaknya ini untuk ke Inggris guys. Untuk menjadi dayang. Menjadi dayangnya, jadi permaisuri gitu lah ya. Semacam permaisuri di kerajaan Inggris. Kalo gue jadi bapaknya sih, gue gak bakalan nyuruh. Tapi dia disuruh. Mungkin kayak kalo dulu tuh jatuhnya kayak sebuah pekerjaan yang sangat dicari banyak orang gitu kali ya. Iya gak sih? Nah, ayahnya ini pinter banget kan. Sampai Margaret of Austria juga sangat mengagumi bapaknya Anna Boleyn ini. Dan akhirnya sampe Margaret ini nyuruh anak bungsunya, Margaret yang kagum sama bapaknya Anna Boleyn ini. Nyuruh Anna Boleyn untuk tinggal bareng Margaret aja di Brussel. Untuk jadi dayang-dayangnya. Nah, sebenernya anak tuh waktu itu masih di bawah umur. Tapi akhirnya mereka tetep pindah ke Brussel dan tinggal di Brussel bersama Margaret. Jadi masih kecil udah merantau dia ya temen-temen. Terus kita akan lanjut lagi nih. Untuk Strawberry Makeup. Aku akan ambil. Eh, kita sekalian yuk spill-spill next upcoming produknya. MOP nih yang lagi masih aku sampling ya. Tapi gak usah ditanya namanya apa. Gak usah ditanya launchingnya kapan ya. Kita tunggu aja. Ya, sambil menunggu. Sambil mendengarkan cerita Anna Boleyn. Selanjutnya, di tahun 1514 Anna terpaksa ke Perancis karena bapaknya nyuruh untuk datang ke pernikahannya Mary Tudor dan Louis XII. Itu tuh Raja Perancis gitu. Nah, akhirnya Anna disana jadi dayang dan jadi penerjemah istana. Terus ketemu sama kakaknya Mary Boleyn karena kerja di istana yang sama. Untungnya nih ya. Jadi Alhamdulillah ada tempat temen ngobrol gitu ya. Anna sama Mary ngobrol berdua. Nah, Anna jadi penampingnya Mary Tudor. Dia belajar banyak tuh. Belajar fashion, bahasa, sastra, musik, puisi, visalfat, etika, budaya Perancis, tari. Belajar mulu deh tuh si Anna ya. Tapi tiga bulan setelah pernikahan Mary Tudor dan Raja, Raja Louis XII tuh meninggal. Akhirnya Mary Tudor pun kembali ke Inggris. Nah, si Anna sama si Mary bingung dong. Mau ngapain kita di sini? Ratunya udah pergi, Raja nya udah meninggal. Terus akhirnya Anna nih pengen pulang kampung sama bapaknya gak boleh guys. Gue juga bingung kenapa. Tapi sama bapaknya gak boleh. Mungkin itu kayak udah menjadi karir pet yang sangat bagus untuk tinggal di sana gitu. Akhirnya Anna jadi daya yang Permaisuri, Claudie. Dia itu tuh putri dari Raja Louis XII yang meninggal tadi. Akhirnya jadi tetap jadi kerja di situ di Permaisuri. Permaisuri anaknya Raja yang meninggal gitu kan. Kakaknya Mary itu jadi simpenan bangsawan. Termaksud Raja Perancis I dan Raja Henry. Bahkan pernah si Raja bosen dan Mary langsung dikeluarin dari istana. Gara-gara udah bosen aja gitu. Jadi kayak... Gila ya kayak... Jadikan simpenan. Gue bosen sama lo. Keluar. Keluar. Kauci. Nah untungnya kalau si Anna Boleyn ini emang dia tuh pemikirannya itu gak kayak gitu. Jadi bahkan kalau menurut aku tahun 15 ya itu tuh kayaknya halumrah banget deh. Tahu gak sih orang tuh ada yang punya istri sampe totalnya 200 selir, 2000 selir gitu. Jadi tuh bukan hal yang di luar normal juga menjadi selir. Tapi Anna Boleyn ini dari semenjak itu aja tuh udah gak mau. Kalau jadi simpenan Raja atau jadi selir gitu tuh dia gak mau. Keren ya. Dia pemikirannya pemikiran Gen Z gitu kan. Di saat tahun 15 ini. Akhirnya karena isu itu tuh Anna disuruh pulang sama bapaknya nih. Gara-gara kakaknya ketahuan jadi simenan. Akhirnya kakaknya disuruh pulang. Anna juga disuruh pulang sama bapaknya. Karena mau dinikahin sama sepupunya dari Irlandia. Tapi singkat cerita. Gak jadi nikah. Sebenernya Anna juga udah hampir nikah sama beberapa perilai lainnya. Tapi semua hubungannya akhirnya gagal. Karena Anna yang kayak... Ya gitu. Piki ya. Nah akhirnya di tahun 1522 Anna ditunjuk untuk menjadi dayangnya Catherine of Aragon. Akhirnya ini pas lagi jadi dayang disitu. Di Catherine of Aragon di Inggris. Orang-orang tuh kayak... Udah mouth to mouth banget nih. Kalau Anna nih orang pinter gitu loh. Terus akhirnya raja-raja tuh sampe suka ngasih hadiah ke dia. Bahkan ngasih keluarganya Anna tuh gelar bangsawan. Karena kepintarannya Anna ini. Lama-lama raja ini makin jatuh cinta dan tergila-gila. Sampe mau dijadiin selir si Anna nih. Gara-gara kecerdasannya. Nah Anna kan udah bilang. Anna kan kayak Genzi. Dia gak mau dijadiin selir gitu. Kalau lo mau sama gue ya lo serius. Gue gak mau jadi simpanan lo. Lo nikahin gue yang bener. Kayak gitu kata si Anna. Terus raja tuh jadi tambah greget gitu kan. Kalau ditarik ulur. Biasanya cowok. Itu mah cowok dari tahun 15 sampe tahun 2013 juga masih begitu. Kalau ditarik ulur mereka makin penasaran ya kan. Nah terus di sisi lain ini tuh pihak kerajaan juga gak semudah itu untuk proses perceraian. Karena dulu kan jaman dulu tuh kerajaan itu bener-bener kayak prosesnya tuh disana menyatu banget sama agama gitu loh guys. Dan gak segampang itu untuk katolik itu melakukan perceraian. Jadi proses perceraiannya tuh lama banget nih buat si raja mengeceraiin istrinya demi Anna. Nah sama pengadilan agama tuh juga gak dikabulin perceraiannya. Akhirnya jadi gimana nih raja nih lagi puyeng nih dia menikahin Anna. Gak dikabulin juga perceraian dia sama ratunya yang sekarang. Akhirnya si raja nih gak apa bikin-bikin cerita-cerita nih yang nyebelin. Katanya intinya si istrinya yang sekarang ini cuma bisa ngasih anak perempuan lah. Terus berarti bukan jodoh yang tepat lah. Karena kan kalau dulu tuh penting banget punya anak laki-laki kan buat keturunan. Nah terus akhirnya si Catherine istrinya raja sama anaknya tuh sampe dipisahin gitu di penjaranya. Jahat banget ya rajanya. Raja Henry teganya dirimu. Yang tega menipuku gitu tau gak sih? Udah nih akhirnya Catherine diasingkan dari istana. Ya anaknya dipisahin tempat tinggalnya. Terus Anna boleh tetep juga belum boleh resmi nih nikah sama si menjadi ratu. Anggaran resmi gitu tuh belum boleh dia. Tapi karena pengaruhnya dia tuh besar banget di istana perannya dalam politik itu. Jadi dia tetep aja walaupun dia belum jadi ratu. Kalau misalnya ada duta besar, kalau ada keputusan apa. Kalau ada yang mau datang dari Inggris. Persetujuan tuh semua lewat Anna. Jadi kurang lebih dia tuh udah ratu juga gitu. Dia udah kayak CEO. Walaupun belum resmi diangkat jadi CEO gitu lah ya istilahnya. Dia bukan CEO, dia lebih ke CMO gitu ya. Karena CEO rajanya gitu kan. Keren nih si Anna ya kan? Dan akhirnya Anna nih resmi menjadi ratu. Anna dan Henry ini menikah tahun 1532. Tapi nikahnya dim-dem. Nikah siri jatuhnya kalau sekarang ya. Dan beberapa bulan setelahnya Anna resmi menjadi permaisurinya raja. Dan menjadi ratu Inggris yang baru. Nah terus di coronation-nya ini. Ini Anna udah hamil nih pas coronation. Tau kan kadang coronation-coronation tuh yang penyerahan mahkota gitu. Terus si Anna ini dikasih mahkotanya yang beda sama ratu-ratu yang biasanya. Dia dikasih mahkotanya itu kayak mahkota king gitu bukan queen. Karena kayaknya si raja ini udah kepedean banget. Kalau Anna ini hamilnya tuh anak laki-laki. Jadi sekalian coronation-nya tuh coronation ke king ini gitu. Ngerti gak sih? Nah gue kagak selesai-selesai dari tadi baru foundation. Jadi sekarang kita akan lanjut dulu. Strawberry makeup look ini. Aku akan combine zaman dulu dengan zaman sekarang ya. Kalau zaman dulu tuh orang gak mau terlihat bronzy. Jadi kayak gini aja nih putih begini nih ya. Terus lu pake lipstick merah. Terus lu pipi lu merah. Gue gak mau. Gue gak mau pake bronzer. Jadi aku akan ambil bronzer sedikit. Tapi nanti pipinya tetep merah gitu. Kita akan pake bronzer dulu. Dan untuk letakkan bronzer-nya juga. Karena bukan buat contour gitu ya. Tapi untuk menghangatkan wajah. Jadi aku pake tuh sampe pipi-pipi dalem gitu. Ini ngikutin caranya Hailey Bieber. Ya. Dia kayak begini emang. Jadi kita turutin aja. Kita turutin dia. Biar hasilnya sama oke. Padahal ya Ano itu tuh waktu menjadi ratu. Dia sangat mengayomi rakyatnya gitu tuh. Terus dia juga fashion icon banget. Karena dia ngikutin salamnya Perancis gitu. Dia punya 250 pelayan dan 60 dayang. Gue gak kebayang ya. Gue punya 15 orang. Tim aja udah puyang pala gue. Gimana dia punya 250 pelayan plus 60 dayang. Gue yakin dia gak hafal namanya sesuatu. Iya gak menurut kalian gimana. Terus akhirnya nih. Fotonya pas lahiran. Jeng jeng jeng. Anak yang dilahirkan Ano adalah perempuan. Jadi Raja Henry pun ketar-ketir. Karena dia butuh banget anak laki. Jadi. Agak chaos gitu. Karena kelahirannya ini ternyata anak perempuan. Terus tiba-tiba juga nih. Setelah udah ada coronation. Ada segala macem. Paus. Dari gereja. Malah bilang katanya pernikahannya Ana sama Raja Henry ini tidak sah gitu. Katanya gak bisa gak boleh. Si Paus ini suruh Raja Henry balikan sama Catherine yang udah diasingkan itu. Akhirnya kan tambah chaos nih ya. Sedangkan Henry tuh nyuruh sampe bawah ban-bawahannya. Nyuruh kayak bawah-bawahannya kayak. Eh awas ya lo harus belok gue ya lo ya. Lo harus bilang Ana istri sah gue lo ya. Lo harus ngaku kalo Ana tuh permaisuri sah. Sampai kayak gitu Raja Henry sih tergila-gila itu sama Ana. Walaupun anaknya perempuan ujung-ujungnya. Raja Henry sampe minta ke parlement untuk menjadikannya satu-satunya kepala tertinggi di Inggris. Jadi biar gak ada yang ngatur-ngatur dia lagi nih kalo mau ngapa-ngapain. Terus abis itu kalah-lamanya Ana mengandung anak laki-laki. Tapi dia keguguran. Nah yang gue bingung orang tau dari mana anaknya laki-laki. Apakah ada USG? Gak ada kan. Tapi dia mereka katanya udah sempet ada fase seneng nih. Oh Ana hamil anak laki-laki. Tapi keguguran. Mungkin dari pas keguguran itu baru ketauan. Oh ternyata yang gugur anak laki-laki gitu kali ya. Soalnya agak bingung gimana cara taunya. Atau mungkin ada peramal atau gimana gitu yang bilang Ana ini punya anak laki-laki. Kalo menurut kalian gimana? Kalian tau gak sih sejarahnya? Kenapa bisa orang tau jaman dulu gendernya tuh apa? Apakah udah ada NIPT test gitu kan? Kita gak tau ya. Terus kegugurannya ini tuh sampe dua kali guys. Dua-duanya anak laki-laki. Dua tahun kemudian Catherine dikabarkan meninggal dunia. Ini mantan istrinya Raja Henry. Dia seneng loh pasti. Karena kan dia udah disuruh balik kan gak mau kan. Meninggal dunia. Curigation gak sih orang-orang? Udah gitu ya. Yang bikin orang tambah curigation adalah Ana sama Raja Henry. Bas dateng ke pemakamannya Catherine. Pakai baju warna kuning. Nah waktu baju warna kuning nih. Orang tuh kuning tuh kayak identik dengan kebahagiaan. Kayak saya. Tapi waktu menikah juga pake baju warna kuning. Jadi lu kayak lu ada apa ya lu dateng ke pemakaman orang pake baju warna kuning. Jadi kayak ada kemungkinan nih ada desa susus. Sepertinya Catherine ini memang dibunuh. Entah. Wallahuk alam bukan gue yang bilang. Gue cuma baca dari promter ya. Terus. Udah. Lahirannya cewek mulu si Ana. Raja Henry nih yang katanya si paling kelepek-kelepek sama Ana ini. Lama-lama kesel juga sama Ana. Karena ngelahirin anak perempuan terus. Jadi cintanya ini agak-agak gak tulus memang ya Raja Henry ini. Terus akhirnya diselingkuhin juga si Ana. Memang udah dari awal hubungan ini diawali dengan perselingkuhan. Ini jangan kaget kalau diakhiri dengan perselingkuhan lagi. Akhirnya Raja Henry selingkuh lagi bersama orang yang bernama Jane. Raja Henry mau menikahi Jane. Lu tau tadi aja udah susah banget dia mau nikah sama Ana aja. Udah susah setengah mati. Sekarang dia dari Ana mau nikah lagi sama Jane. Udah gak tuh Raja Henry. Banyak mau emang dia. Ya. Kenapa gak dinikahin aja dua-duanya. Kalau di islam boleh poligami istri empat. Jadi lu gak pusing. Terus kita lanjut dulu nih guys. Tunggu. Udah nih bronzernya sudah lumayan warm. Lalu kita akan masuk ke upcoming produk MOP lagi nih. Yang cocok banget nih untuk strawberry makeup look ini. Gitu kan. Kita pake cream blush berwarna pinki-pinki. Aku ambilnya dikit aja. Kapan launchingnya? Gak tau. Stay tune. Nah terus ini blush-nya itu aku akan tebar ke seluruh area pipi, hidung. Coba kita lihat lagi ya referensi. Iya betul. Jadi beda-beda fresh pink gitu. Pipi dan hidung. Wow. Bagus banget ya cream blush-nya. Iya dong. Sebenernya bikin. Coba nih. Rekomendasi blush on. Kita kirimin ke Raja Henry. Biar-biar gak tibuk nyari istri. Jadi kita lanjutin makeup dulu. Udah nih blush-nya udah lumayan fresh. Aku mau tambahin lagi. Karena emang bener-bener definisi pink gitu loh. Kayak fresh pink. Fresh and pink. Terus sekarang kita akan set dulu pake powder. Sedikit aja di set pake powder-nya. Pokoknya strawberry makeup mungkin karena warna pink-pinknya tuh jadi kayak strawberry gitu gak sih? Kayak wrap blush gitu kan. Dan yang lucu aja gitu ya ngeliat sejarah. Sebenernya trend makeup juga ujung-ujungnya muter-muter lagi gitu. Ini tuh sebenernya mirip banget sama style makeup jaman dulu. Cuman ya ada, pastinya ada adaptasi gitu ya dengan jaman. Nah terus untuk alisnya aku cuman mau pake brow cara berhubung rambut aku warna merah. Jadi aku cuman mau pake langsung brow cara warna merah juga. Untuk menyerupai makeup jaman dulu, alisnya tuh pastinya gak dipakein pensil alis ya guys ya. Itu udah bener-bener natural aja alisnya kayak gini. Selanjutnya juga kita akan pake bronzer yang powder. Uh! Bronzer powder ini akan aku pake. Untuk kayak membuat kulit aku tidak terlihat sangat pucat. Ini juga. Dan kita akan bikin fake freckles. Biar keliatannya kayak ini emang kulit kita tuh asli movie-nya pink gemoy gitu. Dan ini aku menggunakan speedol gitu. Fake freckles-nya aku fokus di hidung aja. Kayak tut 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 gitu. Capek-capek saya pico laser ya untuk ngilangin flek hitam Trend makeupnya itu adalah flek hitam Ya sudah tidak apa-apa Untungnya flek hitam yang ini bisa dihapus Kak kok banyak banget kak flek hitamnya sabar Nanti kita blend Nanti kalau udah di blend gak sebagainya Ini tuh untuk memberikan kesan kayak real skin natural skin aja gitu Nah selanjutnya Agak gak suka ya melihat fleklesnya Tapi emang kayak gini sih Selanjutnya kita juga untuk eyeshadownya itu cukup pakai bronzer aja guys Bronzer-bronzer gini Cerita selanjutnya adalah Raja Henry mau kekeh tetap mau nikah sama Jane Ya keinginan dia yang baru Tapi kan tau kan tadi gimana susahnya kalau mau nikah di jaman itu gitu Waktu sama Ana aja dia udah susah payah gitu kan Akhirnya si Raja Henry punya ide yang menurut aku jahat banget Jadi dia bikin tiga tuduhan yang menurut aku tuh tuduhannya parah sih untuk Ana Boleyn Tuduhan pertama adalah katanya berselingkuh dengan lima pria Dan salah satunya itu adalah inses dengan kakaknya Dan juga Ana dituduh menggunakan black magic Gila gak sih kayak tuduhannya tuh bener-bener Ini fit lah gitu apakah kita harus diam saja kalau dituduh seperti ini Kalau aku sih iya ya kalau dituduh aku diam Diam itu emas Curco Tapi Ana sama kayak gue dia diam Dia diam aja tuh dituduh kayak begitu Dia udah shock Kayaknya dia gak tau nih kalau ada susah-susah tuduhan ini tuh sebesar apa gitu kan Akhirnya di tanggal 2 Mei 1536 Ana ditangkep ke aula menara London untuk persidangan Di hadapan 27 juri terus disitu dikasih tau tuduhannya apa aja Saat vonisnya diumumkan ini Ana tuh sampe pingsan dan kayak sampe shock gitu loh Karena itu tuduhan gak bener semua dan dia terkena hukuman mati Akhirnya tau gak sih yang dieksekusi siapa aja yang dieksekusi itu Ana Dan juga para tuduhan selingkuhan-selingkuhannya Ana dan adiknya Ana yang cowok itu Terus ceritanya Raja Henry mau berbaik hati Gue males banget sih dengernya kayak Katanya dia berbaik hatinya gini Berbaik hati yang tadinya matinya dibakar jadinya matinya dipenggal aja Huhu thank you ya Raja Henry Memperingan hukuman tetep aja sama aja gue metong bin koit Ngerti gak sih kayak gak ada Ya cuman kalau gini pikirannya Raja Henry nih Seenggaknya kalau dipenggal langsung meninggal gitu loh Gak pake kepanasan dulu gitu kan Akhirnya Raja Henry tuh manggil kayak ahli pedang gitu Dari Perancis dibawa katanya biar penggalannya tuh langsung mati gitu Sebener banget gak sih parah ya Bener-bener selfish Terus abis itu tau gak Sebelum dihukum mati Ana ini dikasih waktu untuk speech Speechnya adalah Tunggu sebentar Penting nih ya bikin eyeliner harus konsentrasi Aku mau kasih tips juga deh buat kalian Kalau kalian suka ngerasa eyeliner kalian nih Kiri kanan susah gitu untuk disamain Kalian pake kacanya dari bawah kayak gini guys Terus kalian gini Nanti akan keliatan yang kiri kanan belum sama atau belum Kalau misalnya ternyata belum sama Tinggal ambil sedikit concealer kayak gini Terus ambil brush yang kayak clap gitu Terus kalian tinggal bersihin ujungnya Tarik kayak gini Cakep kan eyeliner gue? Nah oke Selanjutnya kita akan fokus lagi ke makeup dulu ya Aku mau pake blush powder yang lebih pink lagi sekarang Karena emang strawberry makeup ini pink 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 Coming soon Sensor atau gak usah ya? Ya sensor dikit lah Ini kita kasih lagi blushnya Terus kita akan jepit bulu mata kita Kita akan pake mascara Kayaknya ini kita udah bisa si sambil lanjut Karena gue kalo pake mascara kan 20 tahun Jadi aku bisa sambil ngasih tau kalian Apa speech anak yang terakhir Jujur aku speechless sih denger speechnya Nih aku akan bacain ya Dia memohon maaf Minta doa Ia juga berdoa Agar hakim seluruh dunia Untuk mengasihi mereka yang menghukumnya Bahkan ia juga mendoakan raja Tau gak? Tau gak? Pinter banget Karena dia dia tau kalo misalnya dia bilang ini bohong Atau kayak ini tuduhan doang Atau dia ngeritik raja Dia gak mau keselamatan anaknya terancam Ngertikan kenapa surga ditelapak kaki ibu Seorang ibu tuh udah mau dihukum mati aja Masih kepikirin tuh anaknya gitu Akhirnya dia malah muji-muji rajanya sebelum dia dibunuh Jadi kayak mungkin In the end tuh orang kayak lebih ke arah percaya Kalo anak tuh melakukan hal-hal tersebut gitu Maksudnya gak sih? Setelah pidato Dia bener-bener berlutut Gaya eksekusi Perancis Terus dia berdoa Dan dieksekusi dengan cara dipanggal Terus akhirnya nih Sedih banget gak sih? Sedih banget dulu dong Masa langsung terus-terus aja Dia meninggal loh guys Seorang wanita perempuan cerdas, cantik Yang disayang ibu bapaknya Keluarga martabat berba bangsawan pinter ini Cuma karena menikah sama Raja Henry Yang selfish Dia harus dihukum di penggab mati Cuma menghandingkan cipta dulu sekarang sebentar Meanwhile saya menggunakan maskara Tapi kadang aku mikir Kita kan gak ada yang tau ya Kalo sampe ternyata Emang yang dilakukan itu tuduhannya bener semua Gimana menurut kalian? Kalo sampe anak melakukan itu semua Juga berarti dia juga gak beres sih Ngerti gak sih? Gak sampe harus dihukum mati juga gak sih? Kalo istri selingkuh Gak tau sih Gue jadi pusing sendiri mikirin ya Kita tau dari mana ini tuduhan doang atau bukan? Sejarah ini semua selengkap ini Kalo menurut kalian gimana? Lanjut nih guys Jadi sekarang aku lagi pake Translucent loose powdernya MOP Biar gak keliatan terlalu lepek gitu Dan kalian tau gak sih? Satu hari setelah pemenggalan Ana Raja Henry bener-bener langsung Tunangan sama Jane Parah Pejem banget Terus nikah Langsung Belum sehari doang Dia jenis-jenis Kayak sebulan kayak gitu Minimal Tiga bulan gitu masa idah Iya masih gak tau deh Udah di luar nurul ini semua Terus akhirnya mereka melahirkan Anak laki-laki yang jadi raja Di umur 9 tahun Tapi kemudian meninggal Terus akhirnya Yang jadi ratu Inggris Yang menjabat Dan menjadi legendaris Adalah tetep anaknya Ana Boleyn Yaitu Ratu Elizabeth I Such a plot twist Iya gak sih? Aku belum selesai make up ya Oke sekarang kita akan pake lipstick Yang warnanya juga Beri-beri merah Seperti zaman dulu ya Aku mau pake M.O.P Lipstick M.O.P Yang baru banget launching ini Kita akan kombinasiin beberapa warna Yang warnanya merah Beri Nah ini dia Ini tuh shade Pretty Daring Literally Strawberry Lip Kita tutup dengan lip gloss GWS Ini tuh yang shade MLBB ya MLBB juga Taga Inilah dia Hasilnya strawberry make up look Ini adalah kompilasi make up kekinian Digabung dengan make up zaman dahulu Kala ya Hasilnya seperti ini Kayak pinki-pinki Bronzy-bronzy Merah Fresh Aku sih suka ya make up look ini Ya jadi ada dua sisi disini Sisi satu adalah Sisi saya senang make upnya sudah selesai Tapi sedih gak sih dengerin cerita dari Anna Boleyn ini Ya dia wanita yang cerdas cantik dari keluarga terpandang Satunya jatuh cinta kepada orang yang salah dan malah air hidupnya tuh tragis gitu Maksudnya gak sih Sebenernya kalau kalian mau lebih penasaran lagi nih ya Cerita tentang Anna Boleyn tuh kalian bisa research lebih dalam lagi Kayak bisa cari tau lebih panjang lagi Lebih deep lagi Tapi untuk episode ini Karena kita sambil make up-an Menurut aku segini udah cukup banget lengkap Dan udah cukup bisa menyimpulkan Kisah hidup dari Anna Boleyn Komen di bawah abis ini Kita harus ngebahas Ceritanya siapa lagi sih Kalau aku pribadi menurut aku kita harus banget gak sih Bahas tentang Queen Elizabeth Ya gak sih Karena dia tuh salah satu juga pelopor make up Atau kata patra mungkin Komen di bawah ya Thank you so much buat semuanya yang udah nonton Para Besti And I'll see you on the next episode Bye bye